Saksikan ya singlenya Abang kenodai di pohon pisang Itu single-single cangdut kan? Yang bagus lagi kayak gitu kan Selamat datang lagi di Fall Interview episode 2 Kalau misalnya di-upload ini yang kedua kali ya Itu juga episode 2 Ntar lah gampang editnya Jadi sekarang saya bersama Siapa nih kalian? One Dose One Dose One Dose itu ada 2 orang personil Dengan siapa dan siapa Jadi One Dose ini kita Newcomer di Fall Music Kita dari bassnya dari Tangerang juga ya Dari personilnya Pertama ada gue, Rangga Dan juga ada Dan kami dari Partai Gerindra Dua Langsung aja kamu ngomong Nah Nah untuk kalian kenalnya Awalnya dari mana? Awalnya dari mana? Dari Bitok kayaknya Suka ngeliat teman-teman setelilingannya gitu Atau manjang Anji kesannya Ando yang tau Anji kesannya Ando yang tau Itu jadi kayak Grindr Cuma versi Facebooknya Kesannya Ando yang tau Jangan-jangan Jangan-jangan Aduh Jadi kayak Grindr Apa tuh Grindr? Jangan-jangan Jangan-jangan Pokoknya namanya gue Rangga Namanya siapa? Bayu Alses Kita dari One Dose Newcomer untuk Fall Music Belum lama juga kan Sebelumnya Tapi memang One Dose ini Project Duo aja Sebenernya Kita berdua ini genre-nya sama-sama beda nih Sama-sama beda Sama-sama beda Sama-sama beda Saling beda Jadi tabrakan sebenernya harusnya kalo ketemu Tuh Namun genre-nya apa dan apa? Dangdut? Tetap koplo Jauh-jauh dari situ ya Saksikan ya single-nya Abang Kenodai di Pohon Pesan Itu single-single dangdut kan? Yang bagusnya kayak gitu kan Jadi Gue tuh genre-nya tuh sedikit RnB Hip-Hop gitu Tapi kalo dia genre-nya gimana ya? Gimana ya? Kaya Pop Jazz Indie Cuman kalo disuruh masuk ke RnB Kadang bisa Kadang suka Suka juga Tapi belum tentu Lancar Tapi kalo misalkan Kaya lagi ngejreng Main-main gitar Tapi kalo nyari-nyari record tuh pasti ke Situ-situ terus Amal R7 gitu-gitu Jadi apa kalo ga susah berubah Nah kalo untuk Wando sendiri genre-nya ya top Pada umumnya aja sebenernya Oh Wando-nya? Ada unsur RnB-nya? RnB-nya Ya kalo nanya gue, gue mah pengennya ada Bisa Jadi mix-nya itu lah ya? Yang bikin unik kalian berarti mix-nya itu ya? Iya Jadi kita karena memang tone suaranya juga kalo nyanyi tuh beda Gitu kan Jadi makanya disitu Bisa di Ya, sesuatu unik dari Wando sih Dua-duanya nyanyi atau salah satu doang nyanyi? Engga, saya megangin kabel aja Atau jadi stand main giri doang Engga, engga gitu Saya nyanyi, jadi asisten aja Engga ada yang main musik maksudnya? Main musik, dia main musik sebenernya Dia main gitarnya juga Kalo gue 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 gak bisa main instrumen secara Lancar gitu Maksudnya gak mendalami banget instrumen gitu Tapi memang suka musik gitu Bisa dia Bisa, bisa 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 Jadi kalo misalkan Dulu selalu main instrumen yang gimana-gimana banget Gak bisa gitu Apalagi kucinya G, C, D, A Udah Gitu Gitu Jadi kita Gitu sih Kita saling melengkapi juga Jadi biasanya gue yang buat liriknya Ya kan Gue biasa buat liriknya, buat nadenya juga sedikit-sedikit Nah dia yang bantuin untuk aransemen di instrumennya Gitu Saling melengkapi aja Tapi untuk latihan biasanya ya pake gitar Cuman di Wando sebenernya Gue nih sama si Rangga Gak mau ada Apa Main out musik Jadi kita mau vocal semua Silahkan kasarnya kayak body band ya Akapela Akapela Vocal group Oh vocal group Tapi tetep-tetep ada alunan gitar gitu Tetep-tetep harusnya Cuman gak full band Cuman kita gak mainkan instrumennya aja Oh Kalau misal di video gitu Kita gak mau ada kita main gitar Bener-bener Gapeng ya Oke 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 Nah tuh kalau misalnya kalian berdua Aslinya dari mana sih? Restoran Saya Vancouver, Kanada Saya dari Bulesek Kalau si Rangga dari Jakarta Eh dari Tangerang Ya kan Tangerang Kalau itu dari Jakarta Layar di sana Cuman BSK tinggal ya di Tangerang Oh kenapa di Dari Tangerang itu Gini udah-udah dibahas tadi Baterai Gila Baterai Gak apa-apa biar tau Jadi ini Di Tangerang Di Tangerang Gitu Kalau ini apa nih? Satu tongkrongan atau? Dia nimbleng di tongkrongan gue Gitu Jadi gue Gue memang nongkrong disitu udah lama bertahun-tahun gitu kan Apa sebutin aja tepatnya Walaupun gue juga nongkrongnya nimbleng juga Gitu Tapi ada yang nimbleng lagi Gitu Dimana? Di Taman Jajan BSD Malu loh gue kalo ngomong Jadi Adik gue mainnya senarian soalnya Taman jajan ya Beda ya kelasnya Kelasnya beda Gitu Tapi senyamannya Jadi si Rangga nongkrong disini Guanya disini Terus gue lagi main gitar Terus udah join aja gitu Jadi kita bareng jadinya Oh Dari situ Tapi cuma temen buat hangout aja sebelumnya Gitu 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 Itu udah jauh banget Kalian kenal udah berapa ya? Berapa tahun? Nah tapi kita find things in commonnya Ada hal yang tersamanya Kita sama-sama pengen ke entertainment industry Gitu 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 Cuma bedanya memang passionnya aja beda Gitu Sebelumnya nih kalo gue Gue gak passionate di music sebelumnya Apa kabar? Gue ngincernya ke acting Gitu Gue struggling acting Cuma memang gak laku aja Sumpet ikut theater Gitu Theater enggak Cuma memang Fokusnya ke film Ke casting film-casting film aja gitu Cuma memang Ya gitu Struggling actor gitu Tapi memang Tujuannya untuk di entertainment industry Hmm Tapi pengen sama-sama ke situ juga Mas Masih satu Purpose-nya sama Nah Purpose-nya sama Kalo dia juga Modeling juga Atau segala macem Segala macem sih Jadi kalo misal suatu Saat mau collab Gitu Kita masih sama satu jalur Gitu Gitu Cuma namanya sedikit Radak batu Sedikit Gitu kalo Saya naik pitang Gitu kalo ngomong sama dia Gitu Saya belum sih Untuknya Untuknya belum Kan bokap juga dinasnya Pindah-pindah luar kota kan Kalo bokap masih Palembang Bokap Bugis Udah gak usah bilang gue hitam lagi Gitu 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 Lahir sangat Dan balik Abis itu pindah ke Cilugona Ke Sulaway Gitu SDI Sejujurnya Gitu 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 Muka liat ke kamera, kayak orang Jepang gak? Eh, alisnya kayak... IKE! Alisnya kayak si... kayak si... GENZE! 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 Oh enggak, ya... GENZE! Alisnya tebel banget kan sih? Iya, ini asli kok, Alhamdulillah gak sulang Turunan! Turunan! Turunan, siapa? Bokap nyokap... Yang mulut bulu siapa? Dua-duanya siapa? Jadi gini, Bokap gue itu alisnya nyambung Nyokap gue itu alisnya tebel Punya anak lima, anak alatnya Jadi makanya alisnya tebel sama nyambung 5 persaudara 5 persaudara Atau buksu? Ketiga Tengah, jadi disayang gak Gak dipeduliin juga gak Gitu... Kayak anak tanggung gitu Memang... Ini kayaknya gak interview soal... Waduh sih... Iya, santai lah, itu interview santai Gak, usur-usur waduhs gak ada, Tengah Memang kan lu cuma melapar belakang Oh iya... Nah kalau Bayu, asli dari mana? Asli Jakarta Terus tinggal di Jakarta Tadinya dia tinggal di Jakarta Tinggal di Jakarta Terus orang tua di rumah di Tangerang Ternyata di Tangerang Enak Tinggal yaudah Enaknya lebih murah ya pasti ya Dibanding Jakarta ya DP 0% belum ada pasti DP 0% Pak Anies, Mas Gerena Tapi di Jakarta juga belum ada kan? Ada tapi rusun pak Gak ikutan ah Rusun aduh, Pak Anies cah Gak ikutan Pak Anies bilang-bilangnya itu Gak ikutan Di rumah 123.com bisa beli lah 350 juta gak ada, rusun Oke balik ke Wandos ya Balik ke Wandos ya Balik ke Wandos ya Jadi asli disana? Ada sebelumnya pure Jakarta? Kalau bokap, kalau marum bokap itu asli Makassar Cuman bokapnya bokap gue itu dari Belanda Jadi ke Cipratan dikit lah Dikit lah ya Dikit banget ya Dikit banget ya Ada lah ya Kalau nyokap sih orang Semarang Jadi gue orang mana gue gak tau nih ya Gak tau Pokoknya KTP gue tinggal di Jakarta Lahir di Jakarta Awalnya dari situ Anak kampung ya? Engga Kan mau pindah soalnya Ya kan? Soalnya saya nyaran nih Putih-putihnya tuh bukan putih-putih Jakarta Tanggerang Kayak apa? Keputihan kan? Aduh Gatel Bau ya Kapan nih? Kapan nih? Jadi saya kira tadi ada Palembang Ternyata emang ada Belandanya dikit lah ya Iya dikit Oke sekarang kita balik ke Wandos Oke Konsepnya gimana nih Wandos sendiri? Kayak tadi sebelum kita udah bilang ya Karena kita genre-nya sama-sama beda Jadi kita Jangan sama-sama beda dong Eh sama-sama beda Saling beda Saling beda Jadi gue punya genre gue sendiri Dan Bayu juga punya genre dia sendiri Kita nyari genre yang memang universal buat kita berdua Gitu Nyari jalan tengahnya Dan memang Pop gitu kan universal banget buat semua orang Siapa aja dengerin juga Gitu kan Dan kita decide buat Ya oke genre-nya pop gitu Tapi kita still Pandai passion-nya masing-masing gitu kan Misalkan kayak gue Dengan Rnb dan Hip-hop-nya gue Dan dia juga Sama dengan Pop Jazz dan Indie-nya dia Cuman kadang suka Digabungin gitu loh Pengen gimana caranya digabungin terus enak gitu loh Dengan genre itu Cuman tetep Si Rangga nyanyi dengan cara dia sendiri Gue merubah karakter lah ya Karakter tetep Gak bakal dirubah lah Karakter Nyanyinya maksudnya Gak bakal dirubah Gue dengan suara yang gini Rangga ya dengan begitu Gak bakal dirubah Gue suara sama kayak Selewa Sinta lu nanya Aduh Gitu ya Gitu ya Karena akan suatu saat, ini kan berarti musiknya menyesuaikan ke selera masyarakat ya Apakah suatu saat akan ada jazz juga atau R&B juga? Gak menutup kemungkinan sih sebenernya, karena kita juga suka explore berbagai macam genre gitu sebenernya Dari musik-musik yang sering gue buat juga sama Bayu juga gitu kan Dia buat lagu, gue buat lagu segala macem Oh dua-duanya juga nulis berarti? Iya suka sama bikin lagu Kalau gue jarang nulis sih, kalau masih bahasa Indonesia gue masih oke Kalau misalkan bahasa Inggris dia jagonya Cuman gue paling buat arrangement Kan gue bisa bahasa Indonesia Gue bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Perancis, dan bahasa Kalbu Gitu Saling biem berarti Lagunya ada di bahasa apa? Waduh Jadi kalau misalkan dari musik-musik yang kita buat juga, genre-nya macam-macem gitu Cuma nanti coba kita, apa ya Connecting antara satu sama lainnya gitu Cuma paksanya bagaimana, bagaimana, bagaimana Banyak banget genre yang kita masuk kemana-mana Jadi kadang kalau nyari, eh enak udah kumpulin Dia susahnya sebenernya gitu Susahnya adalah karena dia punya prinsip dengan genre-nya dia Dan gue punya prinsip dengan genre gue sendiri gitu kan Makanya suka kayak Woy! Bisa ga? Kadang-kadang suka kayak gitu Untuk kebentuk si duo ini, kalian pernah ini kasih apa? Kayak terinspirasi dari siapa gitu? Untuk duonya Oh ini Serigala kan, dos maka Wuh! Cinta lu bikin duo aja gak apa sih? Tapi Wondos ini, bentar meleceng dikit nih Wondos ini sebenernya pengen ga cuma berdua sih Suatu saat nanti kalau misalkan ada lagi, gue pengen ada lagi Jadi semua Sebenernya kasarnya itu kayak Boy band kali ya Soalnya kita semua ga ada yang mau megang Bukan ga mau ya, ga ada gitu Ga ada yang megang alat musik gitu Jadi pengennya semua vokal Itu istilahnya Ya tapi kalau di luar One Direction mungkin Yang paling senang top levelnya One Direction Itu bubang ga sih? Engga, belum Lu udah pada bikin single-nya Katanya gimana tuh? Gak tau juga Soalnya kan kayak apa? Fituring sama siapa, si ini bikin single Belum kali masih vakum aja Katanya mau rewini Ya mudah-mudahan lah Cuman kalau One Direction juga ga muncul Adanya One Dose ya ga apa-apa Oh iya bener kan? Masih ga apa-apa Untuk pengganti One Direction Ada One Dose Ada One Dose Udah ada berapa single nih? Kalau single kita baru satu aja Cuman In the future Di masa yang akan datang Kita usahakan untuk bisa lebih banyak lagi Tapi tetep terus musik Tapi tetep kita berdua single kok Single kan? Single lagu? Single beneran single Kalau saya sih single beneran single ga ada Itu kan Kalau anda kan Musang Perkenakan buat anak Cabangnya banyak Jadi jangan percaya dengan Kan ada pepatah ngomong Terbanyak cabang terkuat pusat gitu Mario teguh Pake pepatah Kan ga ikut beruntet gue? Anaknya ga di akut Gak ikutan Gak ikutan Perkenalan seperti itu Cuman Kedepannya Kedepannya Kita juga berharap Bisa lebih baik lagi Maksudnya kayak Lebih banyak musik yang lebih Mungkin berbeda juga Jadi antara gabungan antara genre dia dan genre gue juga Gitu kan Dan juga karena gue juga Suka untuk performing dengan Kayak ngedance atau misal Oh ngedance juga? Ngedance juga Dia juga belajar sama skill learning gitu Jadi gue juga berharap Ada improvement ke depannya juga Jadi kayak masih satu Apa yang dia suka kadang Eh gue jadi suka gitu loh Terus gue mau belajar kayak dia bisa ngedance Jadi kayak masih sama-sama kita tuh Kayak connect gitu loh Soalnya susah nyari orang kedyanya Susah nih Soalnya gini Soalnya ada banyak banget hal-hal yang dilakukan yang gue gak suka Contoh Misalnya Eh enggak kayak gitu aja tuh Makanya gue dengan cara Eh kayaknya lo harus suka Yang gue suka Gitu Jadi iya Hal yang gak suka Jadi ya gitu Tapi gapapa perbedaan kan yang bikin jadi lebih Box Nah makanya kayak Untuk mencari person ini lagi Jadi kayak yang chemistry itu Susah banget dibangun gitu loh Orang kedyanya susah banget nyarinya nih soalnya Wih gila Tidak tergantikan ya Tidak tergantikan ya Udah mulai langka berarti ya sejenis dia Udah mulai punya sertifikat dia Apa pusing Sekarang kita bakal lebih ngulik lagi tentang si One Dose ini sendiri Nah untuk inspirasi kalian dalam bermusik siapa nih Sukanya kan Genre nya udah jelas beda nih Let go Rangga sukanya siapa Bayu juga sukanya siapa Dimulai dari Sekarang itu dulu gitu Gak dari sini dulu Dari sini dulu Dimulai dari Rangga dulu Siapa? Kalo gue dulu nih Kalo gue musisi yang gue suka Ya gue doang Gitu Amu narsis Narsis kiranya Narsis kiranya Kaya diri Kaya diri Kaya diri dengan capability saya Gitu Kalo misalkan Influence music nya Gitu ya Influence music kalo dari luar Sebenernya Gue lebih suka penyanyi cewek sebenernya Gitu Yang diva-ish Gitu ya Kaya diva-diva Kaya Beyonce Gue lebih suka urban RnB nya dia yang sekarang Dan juga kalo misalkan dari lu juga suka Korea juga Itu ada Dean Kalo misalkan temen-temen semua ada yang tau Dean itu gimana dia penulisannya? D-E? D-E-A-N Oh Dean Itu termasuk salah satu Kansuan serbesar gue sih Iya Dia Korea Cuma memang dia genre nya Genre nya apa ya Gak k-pop k-pop banget Gitu Jadi memang dia ngambil sedikit influence dari US Gitu Oh Kalo di Indonesia sendiri Gue sebenernya Big fan of The music of Agnes Mo Gitu Makanya tadi sebelum ngedance juga ya Aha Gitu Tapi gue ngedance nya gak yang Cinta ini Gitu 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 Ya tapi masih ada pengasinya dikit-dikit Ada beberapa Jadi gue nerapin Apa ya Dia sangat inspirasional Jadi gue nerapin beberapa Sistem dia Bermusik Dan juga berkarir Apa segala macem Cara pikirannya dia juga gue suka banget Gitu Jadi salah satu influence gue In making music And also Doing arts Salud banget sih Bisa menembus pasar luar Gitu Biasanya sekarang lebih sering disana ya? Tete Agnes memang Tete Agnes Katanya Whatsappan juga Iya Whatsappan Engga saya main ketemu di Tinder loh Waduh Akhirnya sama main Tinder lagi Selain main sama Chris Brown juga main sama saya Oh iya bener Apa? Overdose ya Apakah terisiasi dari situ Nama One Dose Oh enggak Gitu kan tadi One Direction sama Overdose Kiranya gitu 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 Digabung ya Jangan suka buat baca cerita Nah untuk nama One Dose ini Dari mana? One Dose ini? Coba dijelaskan Conspirasi Oh One Dose ya Pertama ya Mengambil dari kata Overdose Overdosis Nah One nya itu Jadi Digabungin jadi One Dose itu Dengan sekali Kita ngasih Apa namanya? Asupan 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 musik kita Dengan sekali Eh Dengan satu dosis Alatan kita semoga dengan sekali mendengarkan Juga bisa Berlanjut gitu Jadi dengan satu dosis bisa bikin terus-terusan Dosisnya banyak nih Bisa lagu Bisa apa aja Kita kalo misalkan pengennya di One Dose Itu setiap perform itu kita Fashion wah gitu Pengennya Dan kita satu Apa ya Satu fashion lah maksudnya Iya sih Kita cocok gitu Aik doang paling gembel nih Aik fashion Soalnya disitu pokoknya pengen mementingkan Yang pertama Oke lagu Pokoknya Konsepnya Lumayan akan menjadi lebih matang ya Gitu 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 Tapi memang Lebih ke Performing nya juga Performing Terus memperkenalkan fashion sih Kesitu juga Hmm Silis banget sih Gila Dia aja dia pake Hair product nya tadi dua Saya liat Ya kan Skincare nya banyak Pake wax sama hairspray Haruskah dibahas Hehehe Hehehe Jadi haircare aku nih kalian semua ya Gitu liatnya gini ya Gitu liatnya gini ya Gitu 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 Jadi kalau buat penulisan gue Biasanya patokannya efek rupa kaca 420 Kayak indie-indie gitu lah Tapi untuk Biasanya untuk Nyari chord Biasanya gue liatnya ke Lah Lahuta Keren cowoknya tadi, Din udah pasti oh iya, Din itu cowok? iya, cowok iya, cowok iya, cowok terus ada yang lain-lain kayak, Justin Timberlake is fine juga, gue juga lagi suka lagu-lagu kalo di Indonesia juga G.A.C. kalo misalkan dia a little bit elektro RnB G.A.C. juga berarti ternyata apa ya? boy band, girl band berarti ya? vokal group cuman setelah di kena asupan ini korea nih gue juga jadi sukadir nih suaranya itu solo atau group? solo solo bukan Jogja kalo dari Wando sini kan tadi katanya dari single apa judulnya? judulnya itu cross the line cross the line? melintasi garis melewati batas tentang apa sih? siapa yang ngejelasin? mungkin dia ya? oke 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 haruskah car curhat nih gue yang ada dan gue juga belum tau gue juga belum tau nih penulisan dia di cross the line sesuai dengan ceritanya apa? gue belum kaya nih soalnya ini sekalian jadi cross the line itu about my very personal experience pengalaman pribadi banget sebenernya gitu jadi ya memang tentang cowok yang apa ya? in relationship tapi gak ada status HTS tapi jalannya sama-sama sama-sama sayang sama-sama suka gitu tapi ada batas-batas yang memang harus gak dilewatin gitu dan pada waktu itu ini merupakan lagu apa ya? nyesel juga kali ya soalnya kaya ngelewatin batas yang udah ditelapkan sama kita berdua hasilnya dia marah dan gue minta maaf ke TC berarti ya? temen-temen celup baru tau gue temen-temen celup bisa-bisa-bisa T3 T3M apa tuh? temen tapi masuk tiga anjing pakein mana-mana nih itulah batas yang saya lewati gitu jadi gara-gara itu pantasan dia inspirasinya Justin Timmerlake pemain film friend with benefit memang saya suka yang kaya gitu-gitu oke oke nah untuk musiknya sendiri genre-nya apa? pop tadi? genre-nya pop ya hitungannya cuma di chord yang gue buat itu agak sedikit nge-Jay-Z juga sih tapi sebenernya mau tetep ditaro gitar tapi dengan kaya beat drumnya tuh tetep ada kaya agak RNG gitu nyocoknya sama dia gitu gitar gak jauh-jauh lah pokoknya ya pokoknya kita setelah 2 harus terlalu discuss soal produce musik yang apa yang kita mau sih berarti jatohnya lebih kaya apa ya? pop? apa ya? pop lah sebenernya sebenernya pop lah masih pop lah cuman popnya ada jadi mungkin genre-nya bakal beragam banget ya hmmm ada beragam banget sih sebenernya tetep ada garis utamanya benang merahnya masih ada tapi memang kita gabungin dengan genre-genre yang kita pengenkan juga iya iya nah untuk next next selanjutnya berarti apakah mau bikin lagu yang kaya misalnya full R&B full jazz full pop jadi kaya ngalahin ego pribadi lah untuk iya sih duo cowok gitu tapi duo cowok jarang kali ya susah banget di luar negeri kan ada kaya siapa ya duo service garden semua gabungin itu tapi itu lama banget sekarang sekarang juga udah gak ada nih duo kaya gini tapi kaya nya untuk mencari instrumen mungkin kaya beatnya tetap sih pasti ngegabungin pasti banget pas soalnya tanpa sadar pun pasti ada ya kaya konar satu sama lain soalnya kalo kaya misalnya udah rapet tuh kaya yaudah ayo gitu eh enak ternyata jadi kaya bisa gitu dibuatnya jadi gampang ah yang boong lu eh ya bener lu irinya dari sini nya sih udah cocok banget ya dari sini tak terkanya udah oke nih ya ini di depan kamera aja mungkin kalau di belakang kita juga gigit gigitan nah kalo mimpi kedepannya nih ya mimpimu kan gratis lah ya kita mimpi aja sejauh mungkin untuk wandos apa untuk pribadi nih? terserah dua-duanya tapi untuk apa nih? untuk pribadi dan untuk wandos sih pastinya ya itu kita harus kita pengennya ingin produce musik yang lebih baik lagi lebih banyak lagi dan juga yang pastinya pengennya yang diminta sama apa ya yang lebih banyak disukain sama orang-orang juga oke gitu tapi gak ngelupain feelings yang akan kita sampaikan gitu sama kalo misalkan dari pribadi gue sendiri kan gue udah bilang gue maunya kayak kesini 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 juga gitu kan ya semoga sih dari situ kita bisa gue sendiri bisa berkembang dalam genre yang tetep gue suka tapi tetep apa ya tetep kompak sama wandos gitu kalo dari bayu sendiri? kalo dari buat apa tadi wandos sudah ya? keinginan kedepannya mau ditambahin lagi juga boleh? kalo buat wandos tetep sih soalnya kalo misalkan tau gitu ya dengar musiknya ini kan wah ada gitar ada beatnya kayak R&B maksudnya disitu kan berarti ngegabunginnya itu agak susah ya itu buat chemistry yang kayak gitu itu buat ngegabungin semuanya itu disitu yang susah kayak kompaknya gitu ya pengennya sih pasti tau lah maksudnya kalo yang mengerti cara gabungin instrumen itu bla 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 jadi gimana ya? gitar kayak kalo buat wandos udah sih itu aja dari dia kalo buat gue sendiri mimpi apa ya? pengennya sih ngincer ke luar kali ya amin awalnya pasti pengen ke bali dulu sih pastinya sama temen-temen yang dari follow music juga iya 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 follow music juga nah pengen ke bali juga kan soalnya buat itu kayak jadi tempat kita stepping stone iya nah apakah wandos ini maksudnya masih dari kalian ya ini jadi grup vokal pertama kalian atau sebelumnya udah pernah bikin? sebelum kalian berdua ya kalian berdua bareng gitu maksudnya sebelumnya sebelumnya gue sebenernya orang malu buat nyanyi gitu oh serius? parah tanya di ga? parah? soalnya setiap misalkan nih lagi di cafe kan maksudnya gue pernah reguleran kan reguleran main di cafe terus misalkan event main di cafe gitu kan nah kalo misalkan ini tempat nih free jaming nih wah ayo maju dia gak malu malu banget tapi kalo misalkan gue di mobil gue jejoakan kalo di mobil teriak-teriakan ya iya gue ga mau sebenernya gue kemalu banget gitu jadi kalo misalkan sebelum-sebelumnya ga berani buat kayak music buat vocal group atau apapun itu gitu terus dia ketemu ya pengen gue aja dari comfort zone iya sih pengen coba hal yang baru aja betul betul dia yang malu katanya gue yang berani ntar gue narga saling boleh tapi aja iya bener dan bakal berubah juga scene yang jam ntar bang iya sih kalo bayu nih sebelumnya di yang reguleran tadi cafe atau ada apa project lain sebelumnya project sih ga ada sih apalagi kalo buat band yang bener-bener fix banget ya ga ada sih cuman ini doang cuman wandos aja maksudnya iseng-iseng cover-cover aja iya iseng-iseng cover ini padahal kita juga ga musik doang disini kadang kita buat video reaction kadang bikin content creator juga bikin di youtube bikin mana? di youtube di youtube di youtube gue dan dia punya youtube sendiri dengan kontennya eh gue kayaknya pengen coba video reaction cuman dia kan suka korea kan video reaction disitu padahal gue ga suka banget gitu loh biasa aja kan makanya dia ngajak gue nah gue juga punya sendiri channel channel juga cuman masih urak-urakan disitu ya subscribernya gimana? banyakan siapa? saya baru iya kan sebulan yang lalu belum monetize berarti? belum jadi memang badul banget dan kontennya juga baru 2 video juga oh badul banget tapi alhamdulillah entusiasnya juga lumayan oke entusias lo kalo gue masih urak-urakan nih ya di youtube jadi cover black terus gue pernah buat dokumentasi juga dokumenter jadi dokumenter tentang orang-orang skadelic pernah juga skadelic itu genre musik kan? kalo di musiknya ada skadelic biflo ini kan skadelic kan? iya itu skadelic juga berapa dokumenter juga soal itu terus nge-vlog iya pernah terus nge-buat challenge muka-mukanya kan kayak Atta Halilintar gitu kan? asyap-asyap gimana gitu ya? iya asyap gimana cuman saat ngecat rambut juga kayak eh bang Atta gitu biru ya bekasnya? abu-abu keliatannya biru soalnya udah itu aja sih kalo harapan-harapan untuk kedepannya gitu oke nah terakhir nih kalo misalnya mau ngedengerin lagunya Wandos terus bisa dimana? insya Allah kita gak ada di youtube-nya full music kalo insya Allah kalo jadi kedepannya sih pastinya pengennya ada di music platform streaming music platform gitu kayak Spotify, iTunes, segala macem jadi tunggu aja kabar selanjutnya dari social media kita atau social media juga dari full music gitu soalnya sekarang semua seber digital ya? menurut kalian nih album fisik sekarang gimana sih? di masa yang sekarang semuanya digital oh kalo gue ngeliatnya dari korea ya di korea tuh masih laku banget album fisik oh masih? masih laku banget jadi memang dia jualnya globally gitu dan menurut gue juga itu gak gak salah soalnya jadi merchandise trick marketing mereka juga jadi ada kebanggaan itu sendiri kan sebenernya punya beneran orang mau beli fisiknya gitu segala macem jadi kalo mau jual album yang fisik pun gak masalah juga buat gue sih asalkan jual tapi kayaknya gak terlalu banyak mungkin ya tapi kalo sekarang kita insya Allah coba di digital dulu kita coba untuk kenalin dulu nih siapa sih? sebenernya lo mau ngapain sih? di sini general lo apa sih? nanti kedepan-kedepannya baru lah karena untuk pas air di Indonesia sekarang kan toko-toko musik udah pada bangkrut di setara terus ada Sony Music kalo gak salah toko fisik juga udah sesama iya iya sih cuman ya still fighting for music iya betul dengerin lagunya one dose yang judulnya apa tadi? cross the line yang judulnya cross the line di channelnya fall ID dan juga spotify atau juga di perangkat musik kesayangan anda jangan lupa subscribe juga like komen juga kalo misalnya ada yang mau ditanyain boleh tanya aja kebawah kalo misalnya banyak kita bahas di episode selanjutnya terima kasih bye-bye one dose terima kasih terima kasih terima kasih